Halo guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi di channel aku, it's me Esther Di video kali ini, kami mau berbagi perbedaan kata Malaysia dengan Indonesia Yang berbeda arti di Malaysia Tapi sama untuk diucapkan Yes Kata pertama yang tidak boleh disebut di Malaysia itu adalah Butuh Butuh dalam arti Indonesia itu sering kita sebut bagaimana? Memerlukan sesuatu kan? Atau memerlukan barang, entah apa Kita membutuhkan sesuatu Kalau di Malaysia, kata butuh itu seperti kehal yang negatif Jadi stop katakan butuh di Malaysia Dan next kata yang kedua adalah Pantat Di selso Kenapa pantat dilarang diucapkan di Malaysia? Itu karena Pantat itu di Malaysia itu seperti kelamin Dan di Indonesia Buntut Buntut Nah, kata yang ketiga adalah Gampang Di Malaysia itu tidak diperbolehkan mengucapkan kata gampang Karena kata gampang itu seperti meremehkan ya Macam Meremehkan ya? Meremehkan Macam meremehkan seseorang Dan kalau di Indonesia Itu artinya mudah sekali Ya, seperti Ah, soalan itu sangat mudah Ah, soalan itu sangat gampang Seperti itu Setelah di Indonesia diperbolehkan Dan di Malaysia tidak diperbolehkan Kata selanjutnya Duduk di rumah Eh, duduk gimana? Nah, duduk Kalau di Indonesia Ya, kita duduk Ya, duduk di suatu tempat Eh, ya duduk Tapi kalau di Malaysia itu duduk Seperti Kamu tinggal di mana? Seperti itu kan Yang kelima Kata Pontianak Kalau di Malaysia itu Pontianak itu agak menyeramkannya Pontianak itu adalah Kuntilana Sejenis hantu ya guys Dan kalau di Indonesia itu Macam nama suatu daerah Atau suatu tempat Yaitu Di Kalimantan Kota Pontianak Di Kalimantan tentunya Oke, selanjutnya Cadar 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 di Indonesia itu Macam dia Macam nikob Nikob Tapi kalau di sini Cadar Cadar itu adalah Alas katil kita lah Untuk kita tidur Agak pelik sikit kan Sebab kalau di Indonesia Cadar itu Seperti kita pakai penutup Penutup muka kan Itu selalunya dipakai Sama orang yang sudah Yang syari-syari Syari seperti itu Kalau di sini sih Itu seperti tempat yang Seperti spray kita Oke Next Kata pusing Kalau di Indonesia Kalau di Malaysia Kata pusing itu Seperti Kita mengendarai Suatu transportasi ya Kayak kita mengendarai motor Eh kamu Eh kamu nih di kemana Eh kamu sudah lewat lah Kamu kena pusing Kena pusing maksudnya Putar balik lah Kena putar balik kan Tapi kalau di Indonesia Macam kita tuh sakit kepala Aduh pusing sekali Aduh pusing Pusing banget Pusing Sangat pusing Apalagi habis gajian Pusing Pusing pikirkan Gak ada gajian Lebih pusing Wah betul Udah gajian Cari yang pusing-pusing Ya kayak gitu lah Kalau kami gajian guys Kami pusing Bukan bahagia Karena ada kirim Kesini kesini Sedikit curhat belum Ada kirim kesini Ada ini Ada bayar ini Ada bayar itu Jadi Gaji segini Yang alas-las jadi segini Paham-paham Untuk kamu yang Membayar-bayar Segala pembayaran Pembayaran Oke Jangan curhat Next Selanjutnya Pengacara Ya pengacara Kalau di Malaysia itu Pengacara itu Seperti pembawa acara Seperti MC Tapi kalau kita di Indonesia MC itu ya MC aja kan Pembawa acara Tapi kalau di Malaysia Pengacara itu adalah Pembawa acara Atau MC Suatu acara Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Macam dia Orang yang membela Apa? Membela suatu Kayak masalah Di pengadilan Membela kebenaran Membela kebenaran Pengacara Misalkan dia masuk Meja hijau Atau Kayak Masalah Dalam Apa Nanti dia punya Pengacara Untuk Membela dirinya Di pengadilan Oke Paham tidak Sampai ini Dan Kata Main Kalau main itu Di Malaysia itu Negatif ya guys Seperti Pasti kamu tahu kan Kata main itu Apa artinya Ya dalam hal Negatif Negatif Tapi kalau di Indonesia Kita itu yang main Yang bermain Macam bersenang-senang Tapi bukan Mengarah ke hal negatif Tapi mengarah ke hal positif Betul Kita main Kita nongkrong Kita main Sama Dan Next Terakhir Adalah Budak Nah Budak Mesti kalian semua tahu kan Kalau di Malaysia itu Budak itu Seperti Masih Anak kecil ya Masih Budak-budak lah Masih dalam Tadika Seperti itu Jadi kayak Ih Dia masih budak-budak lah Berarti dia masih kecil Kalau di Indonesia Lain sikit Kalau di Indonesia Budak itu Macam pembantu Ya Pembantu Agak rendah Rendah gitu ya Sebenarnya Masih banyak lagi Kata-kata Yang pengucapannya sama Tapi beda arti Di Indonesia Dan di Malaysia Tapi Hanya 10 kata Yang kami bagikan Mungkin Kamu juga tahu Apa-apa saja Dan Untuk kalian yang Sudah tahu Tapi saya Kami belum sebutkan Bisa komen di bawah ini Bisa komen di bawah ini Untuk share Untuk orang-orang yang belum tahu So Untuk yang Kamu Yang mau request Kami mau buat video Tentang apa Untuk ngebahas apa Boleh komen di bawah ini Request apa aja Nanti Aku boleh buat Aku boleh Panggil Ayu lagi Untuk Colleg di video aku Oh iya Nama dia Ayu Perpengar dulu dong Iya Nama saya Ayu Lestari Namanya pasaran ya Tapi insya Allah mukanya Yang gak pasaran Ya kamu orang apa? Orang Jawa Jawa Indra Saya bata Bata Oh iya guys Ini muka aku Ini tadi yang dia buat Cantik juga Jadi so Untuk kalian semua Yang mau di makeupin sama dia Boleh Boleh follow Dia punya IG Atau Facebook dia IG aku Ayu Lestari 128 Facebook aku Ayu Lestari PPSJJ Nanti jangan BPJS ya Kebanyakan Anak-anak Yang kenal aku Apa itu BPJS Itu macam Itu macam Nama ikatan Adalah Komunitas Kesehatan Bukan kesehatan Bukan kesehatan Komunitas Komunitas Oh iya Kalau BPJS itu kesehatan Kalau PPSJJ itu aku Komunitas Dia ikut komunitas guys Bukan komunitas geng motor ya Bukan Oh Bukan guys Bukan Komunitas Kayak macam silat Kayak gitu Jadi boleh silat deh Tapi Belum latih Oke di video selanjutnya Aku mau challenge dia Mau tunjuk dia punya silat Aku udah lama gak latihan Lepas tuh gak ada pelatih disini Oke 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 Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya And bye bye Jangan lupa Like Comment Subscribe channel aku Jangan lupa Nyalakan lonteng Eh lonteng Lonceng notifikasinya Supaya kalian tahu Dan Tahu Pemberitah Pemberitahuan Video terbaru kita Yes Jangan lupa juga Di share video ini Di special media kalian Supaya banyak orang yang View video ini Dan aku semakin semangat Buat video Thanks for watching Bye bye